Hai nah kira-kira seperti ini guys ini efek polaroid baru dia kalau centang hijau artinya berhasil kita tunggu aja prosesnya ke ada orang dia terdeteksi guys nih efeknya guys efek polaroidnya guys Halo guys kembali lagi di channel aku di channel vidaus nvjira kali ini seperti biasa aku bagi jadi dua cara versi laptop dan versi di HP jadi jadi di video kali ini guys aku mau kasih tahu ke kalian tutorial cara membuat efek polaroid atau efek yang seperti ini guys nah efek yang seperti tadi guys jadi aku buat caranya versi laptop dan versi HP jadi kalau versi HP kalian tinggal upload dan kalian gunakan template nanti dari aku kalian join aja di grup yang ini guys nanti aku kasih link download template-nya nah buat yang tutorial laptop buat kalian bisa kalian edit lagi dan kalian imajinasikan lagi atau improvisasi lagi kalian nonton ini dari awal sedangkan kalau kalian yang lewat HP atau Android atau iPhone kalian bisa langsung skip ke menit yang dibawah ini guys nah oke guys sekarang tanpa basi-basi sekarang kita buka dulu aplikasi spagi-r-nya nah sekarang yang pertama itu kita klik kanan pilih add pilih canvas dan klik kanan lagi pilih rectangle kemudian ini fill width kita penuhi sama fill height materialnya kita ganti lagi ini jadi backgroundnya bg aja guys biar nggak ribet kemudian kalian ini kamera jangan lupa ya texture extraction nya kemudian kalian buat lagi di focal distance ini klik kanan pilih add pilih canvas klik kanan di canvas kalian pilih rectangle ini namanya adalah foto-foto oke sudah foto sekarang kalian klik lagi di sini focal distance add lagi kan pas lagi kalian klik klik tag lagi ini namanya bingkai oke sesuai namanya kita buat juga ini foto materialnya kita add juga new berarti ini foto bingkai kita create new lagi berarti bingkai nah sekarang kalian tinggal bisa memasukkan asetnya guys sama latnya ya jadi di sini guys sudah ada ini masukkan dulu nah yang yang kotak-kotak kayak gini dapat dari mana ini kalian editnya di Lightroom guys sudah banyak sih video aku cara ngeditnya di Lightroom kalian bisa klik aja di bawah nah yang kalian butuhkan juga ini yang yang namanya face color light guys nah ini untuk efek Lightroom nya guys dan juga bingkai kita jangan lupa masukkan juga ya bingkai ekstrak semua guys sekarang satu persatu dari bagian background ini kita ganti ke yang ini gambar yang ini guys nah ini kan apa namanya nggak pas nih guys nah kita kita geser aja ininya ukurannya kita geser kita ubah-ubah aja biar ngepas 450 oke sekitar ini sih nggak kalian geser aja sih udah sekarang ini fotonya nah fotonya ini kita buat ukurannya terus 200 sama 150 oke segini guys nah sekarang ini kan apa namanya kita agak kita belokkan dulu guys kita putar ini arahnya ya nah ini kan biar kita agak miring kalian pilih yang di rotation ini guys yang di bagian Z ini kita bikin 10 aja biar agak miring kayak gini guys ini 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 agak kita atasin aja sih nih seginilah oke sekarang yang bingkanya nah yang bingkanya ini guys ini kita ubah juga ukurannya hampir hampir lebih gede dari yang ini foto 200 250 berarti ini 200 250 kita coba dulu ya sekarang kita ganti asetnya foto nah foto ini asetnya kita teksternya kita ganti jadi kamera tekster nih jadi muka kalian disini sama disini bingkanya kalian ganti jadi yang ini ini berarti 300 oke bingkai ini taruh di atas kali ya eh di bawah sekali sorry bingkai taruh di bawah sekali ya guys ya urutannya gini guys background foto bingkai nah sekarang bingkanya kita sesuaikan dulu ya kan bingkanya nih ke kurang besar nih lightroomnya guys seperti biasa ini kamera tekster kita arahin ininya juga presetnya face color light seperti biasa guys nah sama yang dirubah itu yang foto jangan lupa kalian klik tekster nah panahnya tinggal kita arahin aja ya oke udah selesai guys udah berubah ala-ala cinema guys kalau masih kurang miring kalian bisa miringkan lagi sih ini derajatnya kalian jadi 15 ini rubah juga jadi 15 oke guys ini kalau masih dirasa putunya dia yang keluar kalian geser aja oke ini udah jadi sih kalau kalian mau nambahin lagi efek tulisan boleh sih tapi ini untuk yang sederhananya dulu guys coba kita ganti modelnya guys nah kira-kira seperti ini guys sekarang kita klik file kita klik export nah disini sampai disini tutorial di komputernya nah sekarang kita lanjut ke tutorial di HP yaitu nanti kalian tinggal masukkan template yang ini kemudian kalian upload layer HP nah caranya gimana caranya yang seperti ini guys ya sekarang sudah kita ke versi yang HP kalian kalau udah nanti kalian download dulu filenya di grup yang ini guys nanti kalian gratis downloadnya di sini buka aja di bagian sini tinggal kalian download sudah kalian download sekarang kalian ikuti langkah-langkah mulai dari Google Chrome nah alamannya ini guys yaitu facebook.com slash paki arhub slash dashboard kalau udah kita klik oke nah jadi disini caranya kalian cukup gampang banget klik yang ini klik terbitkan efek nah disini kita pilih Instagram guys sama pastikan juga Instagramnya ini punya aku meliodiksi kemudian kita pilih file-nya tadi file-nya dapat dari mana file-nya dapat dari grup ini ya guys ya nah kalian join aja di grup ini gratis oke ini udah ada guys file-nya kita ini efek polaroid baru dia kalau centang hijau artinya berhasil kita tunggu aja prosesnya guys namanya ini aku aku namain efek polaroid kategorinya aku buat cuaca sih kalian jangan samain kayak aku ya kalian bedain di sini polaroid apa ya kodak mungkin pemilik nama aku sendiri nah ini kan kalian nggak bisa buat video demonya kalian simpen dulu aja nah kalau sudah disimpen sekarang saatnya kalian buka di Instagram kalian kirim ke Instagram kalian guys sudah kalian kecilkan dulu kalian buka Instagram kalian Hai nah disini nanti ada notif nih coba efek polaroid dari meliodiksi kita klik ada orang dia terdeteksi guys ini efeknya guys efek polaroidnya guys Hai nah ini kalian bisa nih contoh efek polaroidnya guys ini eh nah kalau sudah kita simpan kita kembali lagi ke Google Chrome tadi kita unggah videonya kalau sudah tinggal kalian upload videonya guys Hai ini udah selesai guys cepet banget pokoknya kalau bisa kalian buat video demonya itu dibawah 10 detik ya Nah sama ini guys eh ikonnya ini bebas sih kalian mau nah kita tunggu guys nah ini udah selesai nah ini udah selesai sekarang kita klik aja disini efek ini adalah efek polaroid Hai anak kekinian pokoknya terserah sih kalian mau buat apa guys kalau udah disini perjanjian hukum dan status promosi ini lewati aja kalian klik ajukan aja Hai nah ini udah selesai guys di upload di HP guys Hai ini udah selesai di tinjau tanggal 18 itu paling cepet dua jam kalian disetujuin paling lama 10 hari tergantung efeknya pokoknya kalau kalian mau templatenya join aja di grup Facebook yang ini dan kalau kalian mau efek-efek yang lainnya kalian bisa juga download template yang video yang sudah aku upload sebelumnya dan kalau kalian mau yang terbaru kalian tunggu aja video terbarunya makanya kalian klik tombol subscribe dan aktifin notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan info dari channel aku kayaknya sampai disini dulu guys kalau kalian mau download template-nya kalian bisa join grup Facebook yang ini eh sampai disini dulu tutorial dari aku Terima kasih semoga bermanfaat ya